bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik dimana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepercayaan ini nah menurut saya ini yang keren ya yaitu Pak Mahfud MD mencontohkan yaitu pejabat negara kalau mengikuti konsentrasi pilpres yaitu menjadi cawapres entah menjadi capres disitu wajib mundur ya walaupun secara perundang-undangan yang berlaku disitu diperbolehkan ketika masih menjabat tetapi menurut saya yaitu dengan adanya jabatan seperti itu ya pasti takutnya ya disalahgunakan dan lain sebagainya menurut saya ya enaknya mundur disini nah disini yaitu bahkan Pak Mahfud MD pada waktu lalu belak-belakan akan mundur dari Menko Polhukang nah disini selaras yaitu dengan apa tantangan dari Fahri Hamsah disini ketika tantangan Fahri Hamsah dijawab oleh Pak Mahfud MD akan mundur kira-kira responnya seperti apa ya apakah kaget apakah biasa saja nah seharusnya kalau disini Pak Mahfud MD saja menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo mundur seharusnya juga bisa dicontoh yaitu misalnya Gibran Raka Bumiraka sebagai wali kota Solo ya bisa mundur dan juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga bisa mundur karena menurut saya disini adalah etika yang paling penting apalagi juga masyarakat bisa menduga-duga ya wah ini memakai fasilitas negara dan lain sebagainya jadi memang disini cukup mengejutkan sekali ya yaitu pernyataan dari Pak Mahfud MD apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik suruh ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik nah disini sangat keren sekali walaupun Pak Mahfud MD dengan peraturan perundang-undangan diperbolehkan walaupun menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo tetap menjadi menkobol hukam disini diperbolehkan menurut undang-undang tetapi Pak Mahfud MD disini paham etika akhirnya juga ya mundur dengan baik-baik mundur dengan cara terhormat dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai disini bahkan juga saya salut dengan apa yang dikatakan Abde disini bahkan disini juga mundur bahkan disini Abde mendukung dari Ganjar Pranowo juga mundur dari komisaris PT Telkom Indonesia perusahaan BUMN menurut saya disini juga sangat keren sekali jadi tidak ada dusta di antara kita ya jadi menurut saya ya seperti Erick Thohir lah kalau sudah mendukung paslon tertentu menurut saya ya mengundurkan diri apalagi juga pada waktu lalu Presiden Joko Widodo menyebut ASN TNI Polri PNS harus netral pada Pilpres 2024 seharusnya mengacu pada ucapan Presiden Joko Widodo pada waktu lalu ya seharusnya mundur kalau sudah memutuskan mendukung calon tertentu menurut saya seperti itu nah dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya disini disini dari Yanti jangan mundur dulu pak biar pak lurah gak terlalu bebas melanggar apapun demi anaknya kadang-kadang saya juga mewanti-wanti hal seperti ini ya kalau misalkan menteri-menteri dari BDIB ditarik misalnya wah nanti akan jadi seperti apa tetapi disini menurut saya kalau menteri dari BDIB tidak perlu mundur lah kalau misalkan tidak menjadi Cawapres atau Capres tetapi kalau Pak Mahfud MD misalkan mundur disini saya juga sangat setuju sekali supaya tidak ada kepentingan di dalamnya dan sehingga juga misalkan ada debat Capres dan Cawapres menurut saya Pak Mahfud MD juga bisa leluasa yaitu mengkritik dari pemerintahan saat ini menurut saya seperti itu nah disini bahkan juga ganjar sambutannya sangat luar biasa sekali ya disini sangat antusias sekali disini dari beda genre jangan setelah selesai masa jabatan ya Prof disini bahkan pendukung-pendukung dari Prof. Mahfud MD bahkan juga tidak setuju ya tunggu gajian bulan Januari saya tidak setuju Mahfud MD mundur dari Kemenkobol Hukam dia harus ada di dalam pemerintahan supaya ada keseimbangan dalam pengawasan pemilu ini kalau beliau keluar orang Jokowi jadi Menkobol Hukam sudah pasti Prabowo Presiden apa ya seperti itu ya ini udah injur time 20 hari lagi mau nunggu apa lagi Prof. Mahfud MD sepertinya kalau masuk ke putaran kedua beliau akan keluar apalagi kalau rivalnya Paslon 02 begitu mundur dengan gagah berani akan buka-bukaan kondisi pemerintahan saat ini ya bisa jadi besok yaitu masuk putaran kedua misalnya disini bisa jadi haha kalau mundur setelah pemilu mah gak ada gunanya apalagi kalau pemilu nanti elu kalah terus mundur apa hebohnya kecuali sebelum pemilu ente mundur kalau itu anda lakukan baru gue angkat topi takutnya kalau mundur sekarang nanti tanggal 14 kalah rugi dong yang seperti itu disini dari opini masyarakatnya nah disini bahkan masih banyak lagi alasan rencana Pak Mahfud MD disini mundur jadi tidak ada pertentangan antara sedangkan Pak Ganjar itu sebabnya kalau saudara semua cermat pada saat penutupan debat itu saya akan membacakan sebuah pernyataan saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4 setengah tahun yang lalu sebagai Menkopol Hukam dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menkopol Hukam dan saya membantunya sekarang pun saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon prosiden yang betul-betul pro rakyat nah bahkan disini juga dikomentari oleh Kolil Nafis sedari awal saya ingin ada ketegasan capres dan cawapres mundur dari jabatannya meskipun aturan memperbolehkan saya tak tahu apa itu alasan etika atau konflik kepentingan tapi pikiran saya tak nyaman melihat capres dan cawapres yang masih menjabat iya saya juga sama disini ya nah disini bahkan juga Mahfud MD trending topik di twitter disini dikomentari oleh Han Solo yang paling dibutuhkan negara saat ini adalah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi solusinya adalah pilih Ganjar Mahfud untuk menjadi wakil presiden wah disini dari Akitu Lalit wah Ganjar Mahfud teratas kata Roy Morgan polo disini poling lembaga riset yang berumur 80 tahun ini di dua kali bilpres Indonesia terakhir cuma meleset kurang lebih 1% dari rekapitulasi KPU disini Ganjar Mahfud Munang jejak digital memang kejam kebohongan dan tidak konsisten akan terucap dengan jelas mereka cuma pelangga pelunggu karena bagaimana ketika di debat sebelumnya ketika dua orang warga negara biasa sebenarnya kebetulan lagi maju sebagai capres mempertanyakan kinerja menteri pertahanan dianggap tidak sopan dan tidak etis tapi ketika tiga orang capres berada di atas panggung debat lalu diberikan gerakan-gerakan yang tidak menghormati lalu juga memberikan pernyataan-pernyataan yang meremehkan bahkan menolak untuk mengelaborasi pertanyaan dengan dalih kan Anda profesor jadi bagaimana yang satu dikatakan itu adalah menyerang personal karena mempertanyakan kinerja lalu tiba-tiba kita melihat badai tangisan di sosial media tapi ketika ada sebuah gerakan yang merendahkan pernyataan yang juga merendahkan lalu dianggap itu hal yang etis karena diakhiri dengan meminta maaf ya seperti itulah apapun para bilpers 2024 semoga saja berjalan dengan aman berjalan dengan lancar dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati